Kedeleh maut jelit 20. Dalam keadaan begini, tiba-tiba muncul suatu ingatan jahat dalam hatinya, dengan cepat dia melepaskan ikat pinggangnya lalu secara tiba-tiba dilontarkan ke tengah kilatan cahaya ruyung yang sedang berputar-putar di depan mulut gua. Kim Kong Sampian yang berada di dalam gua saat itu sedang memutar ruyung masing-masing sepenuh tenaga guna membendung mulut gua dari serabuan musuh. Begitu melihat ada sesosok bayangan putih menerobos masuk ke balik pertahanan mereka seperti sambaran ular, Kim Lotoa segera menggerakkan ruyung UTK menggulung ke arah bayangan tadi dan segera melilitnya dengan kencang. Teng Soat Leng Chu tertawa seram, dengan cepat dia mengerahkan segenap kekuatannya seraya membetot teriaknya, kena begitu mendengar suara bentakan keras, Kim Lotoa segera merasakan gelagat tidak menguntungkan, menunggu ia berniat menarik kembali ruyung panjangnya, sayang keadaan sudah terlambat, ujung ruyungnya telah bertautan dengan angkin dari Teng Soat Leng Chu. Menyadari kalau gelagat T. D. K. menguntungkan dengan cepat dia menarik napas sambil memperkokoh kuda-kudanya. Ruyungnya dibetot ke belakang maksudnya dia hendak membetot putus angkin musuh dengan mengerahkan sepenuh kekuatan yang dimilikinya. Padahal Teng Soat Leng Chu sendiri pun mempunyai keinginan yang sama, saat tersebut ia sedang mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya melakukan pembetotan sambil membentak. Liyok Chi Ang, mengapa kau T. D. K. segera menyerbu ke dalam gua Liyok Chi Ang serta Tan Bok Kong seren tak memutar senjata panji kupu-kupunya makin kencang, lalu seren tak menyerbu ke dalam gua. Kim Lo Ji serta Kim Lo Sa menjadi terperanjat sekali, hingga kini mereka bertiga bisa bertahan di mulut gua tanpa memberi kesempatan kepada musuhnya UTK bergerak maju, di satu pihak karena memanfaatkan mulut gua yang sempit dan kecil, di pihak lain karena mengandalkan kerjasama ilmu Ruyung mereka bertiga yang tangguh UTK menyumbat mati seluruh mulut gua tersebut. Tapi sekarang, senjata Ruyung Kim Lo To A telah terlilit oleh senjata Angkin Teng So At Leng Chu, hal ini sama artinya dengan terbukanya sebuah lubang kelemahan pada sistem pertahanan mereka, bila seorang harus melawan seorang, bagaimana mungkin Kim Kong Sampian mampu menandingi keampuhan dari Teng Gok Kong serta Liyok Chi Ang? Shin Sian Kun yang berada di dalam gua menjadi terperanjat sekali setelah melihat kejadian tersebut, buru-buru dia maju ke depan sambil menyerang dengan pedangnya, ia berniat menguntungi senjata Angkin tersebut lebih dulu. Tapi baru saja serangan pedangnya dilancarkan, terdengar Kim Lo Sam telah berteriak keras, hati-hati adikku tiba-tiba saja serasa segulung desingan angin tajam menggulung tiba dari atas, begitu dasyatnya ancaman tersebut membuat si Nona harus mundur kembali dengan perasaan terperanjat. Memanfaatkan kesempatan yang sangat baik inilah, Teng Gok Kong segera menerobos masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Perputaran senjata panji kupu-kupunya memaksa Kim bersaudara harus mundur hingga punggungnya menempel pada dinding gua, keadaan mereka betul-betul terdesak hebat. Sementara itu, Shin Sian Kun dengan pedang terhunus telah berdiri menghadang di muka pintu ruangan yang tertutup rapat, dengan suara kerasi yang membentak nyaring, tua bangka yang tak tahu malu, kalian biasanya cuma memanfaatkan kelemahan orang lain saja, HMMM. Rupanya orang-orang yang mencari gara-gara di luar lembah sana memang sengaja kalian bawa UTK mengalihkan perhatian kami, sementara kalian sendiri berusaha menyelundup masuk kemari bagaikan pencoleng. Pada saat itu, Teng Soat Leng Cu telah mengendorkan pula angkinnya dan turun melayang masuk ke dalam gua, sahutnya, perkataanmu memang tepat sekali. Lio Ang, ayo cepat turun tangan dan jangan membuang waktu lagi Lio Chi Ang manggut-manggut. Kepada Shin Sian Kun segera ujarnya sambil tertawa dingin, HMMM, kenapa kau tidak segera menyingkir? Kalau nekat terus, jangan salahkan aku bertindak keji dengan mencabut nyawamu Shin Sian Kun mendengus dingin, diam-diam ia memberi kedipan matuk kepada Kim Kong Sian Pian. Tiga bersaudara Kim dari Telaga Tong Ting segera menanggapi tanda tersebut, serem tak mereka bertiga mendekati Shin Sian Kun. Setelah keempat orang itu berdiri berjajar kembali di muka pintu gua, Kim Loto A baru berseru sambil tertawa seram. Heeh, 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 sebetulnya tidak sulit UTK menyingkirkan kami dari sini, asal kalian mampu memunggal dulu batok kepala kami berempat. Baiklah, kalau toh kalian tak takut mati, apa susahnya UTK mengantar kematian kalian esiu tengbok kong dingin. Senjata panji kupu-kupunya segera diputar dengan-dengan jurus lebah terbang memainkan putik menciptakan selapis cahaya hitam yang amat menyilaukan mata. Lalu dengan membawa suara desingan tajam secara langsung menyergap diri Shin Sian Kun dengan sekuat tenaga Shin Sian Kun mencukil pedangnya ke atas UTK membendung datangnya ancaman tersebut. Begitu sepasang senjata beradu segera terjadilah suara benturan nyaring. Tampak sekilas cahaya perak mencelat ke tengah udara, dususul jeritan kaget dari Shin Sian Kun, rupanya ia sudah kehilangan senjatanya. Dalam pada itu tengbok kong telah mengayunkan telapak tangan kirinya melepaskan bacokan segulung tenaga pukulan yang mahadasyat langsung menumbuk ke muka. Tergopoh-gopoh Shin Sian Kun menghindarkan diri ke samping. Belah am angin pukulan yang mahadasyat persis menghantam di atas pintu gua membuat pintu ruangan tersebut terpentang lebar. Dalam waktu singkat teng soat lengcu mengayunkan pula sepasang tangannya melepaskan tiga buah pukulan ke kiri dan ke kanan, lalu tubuhnya seperti segulung asap ringan menerobos masuk ke balik ruangan di mana KHO Beng sedang bersemedi. Menanti Kim Kong Sampian berusaha UTK menghalangi jalan perginya, keadaan sudah terlambat. Shin Sian Kun menjadi amat terperanjat, ia saksikan teng soat lengcu menyerbu masuk ke dalam ruangan batu dan entah apa yang kemudian terjadi di sana. Hanya secara tiba-tiba terdengar suara jeritan kaget bergema memecahkan keheningan lalu tampak tubuh teng soat lengcu yang baru menyerbu masuk ke dalam ruangan, tahu-tahu sudah mencelak balik kembali. Waktu itu Tan Bok Kong serta Liok Chiang baru saja bersiap-siap menyerbu ke dalam, mereka tak menyangka kalau perempuan berbaju putih itu bakal mundur kembali secara tiba-tiba, hampir saja mereka saling bertumbukan satu dengan lainnya. Menanti ketiga orang itu sudah dapat berdiri kembali dengan sempoyongan, di muka pintu ruangan tahu-tahu sudah bertambah dengan sesosok bayangan manusia, dia tak lain adalah KHO Beng. Paras muka KHO Beng kelihatan sangat cerah dan penuh bertenaga, sepasang matanya memancarkan cahaya tajam, waktu itu ia berdiri di situ di hawa jah yang gagah dan sikap yang keren, berbeda sekali dengan keadaannya pada 13 hari berselang. Cien Sian Kun segera mengucap-mucap matanya, ia seperti tak percaya dengan pandangan mati sendiri, sesaat kemudian baru serunya tertahan, KHO Siaw Hiap, apakah latihanmu telah selesai KHO Beng mengangguk, setelah melempar pandangan yang penuh rasa terima kasih, katanya, musuh tangguh telah menyerbu sampai di sini, mengapa tidak kulihat rumang, Hap Pukim serta dua bersaudara mau UTK membendung serangan mereka sambil menghelana pasahut Cien Sian Kun. Kawanan jago dari golongan putih maupun hitam telah berdatangan sama, kini mereka berkumpul di luar lembah, sekarang Hap Pukim sekalian berada bersama Hwesyo Daging Anjing, tapi bagaimana keadaannya tidak ku ketahui secara pasti, paras muka KHO Beng sedikit berubah, sambil merapatkan kembali pintu ruangan katanya, Buli Ciam Pue masih berada dalam ruangan, tolong Nona Chin dan saudara Kim bertiga menjaga keselamatannya, Chin Sian Kun mengerling sekejap ke arah pemuda itu, lalu menyiakan. Pelan-pelan KHO Beng maju beberapa langkah ke depan, ditatapnya Teng Soat Leng Chu, Teng Gokong dan Liok Chiang sekejap, kemudian tegurnya dingin, siapakah kalian Teng Bokong mendengus, HMMM. Cucunguk muda, kau tak berhak mengetahui, hayo cepat serahkan kitab pusaka Tian Goan Buboh kepada kami, mengingat kerelaanmu itu bisa jadi aku akan mengampuni selembar jiwamu. Bila ku dengar dari nada pembicaraan kalian, tampaknya kamu semua adalah anak buah Dewi Inu Benar Sahuteng Soat Leng Chu dingin. KHO Beng segera tertawa bergelak, haaah, 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 kebetulan sekali kedatangan kalian, Xiaoya memang berniat menangkap seorang di antara kalian UTK mencari keterangan. Kitab pusaka Tian Goan Buboh berada di saku Xiaoya, aku cuma khawatir kalian tak punya kemampuan UTK merebutnya kembali Liok Chiang tertawa dingin, Bocah keparat, kau sangat tekebur KHO Beng balas tertawa dingin, HMM, bagiku perkataan yang diucapkan tergantung kepada siapa aku berbicara, padahal Xiaoya tidak tekebur, apa salahnya kau buktikan sendiri ucapanku tadi aku memang berniat mencoba kemampuanmu bentak Liok Chiang keras. Senjata panci kupu-kupunya digetarkan menciptakan sebuah lingkaran busur lalu secara kilat disapu keinggang KHO Beng. Menghadapi datangnya sambaran cahaya hitam itu, ternyata KHO Beng TDK bergerak sama sekali, dia seakan-akan tak memandang sebelah mata pun terhadap kemampuan lawannya. Tak terlukiskan rasa gusar Liok Chiang menghadapi kejadian seperti ini, gerak serangannya segera berubah, kali ini dia mengancam dada lawan dengan sebuah tusukan ke atas dengan perubahan itu, kupu-kupu yang berada di atas ujung sejatahnya seakan-akan berubah menjadi empat, dalam waktu singkat di sekeliling tubuh KHO Beng seolah-olah beterbangan aneka macam kupu-kupu yang mengancam bagian mematikan di tubuhnya. Kim Kong Sampian menjadi terperanjat sekali melihat kelihayan lawan, paras muka mereka sampai berubah hebat. Tiba-tiba terdengar KHO Beng tertawa ringan, ujung baju kirim dan kanannya dikebaskan ke muka, lalu tubuhnya menyelingap keluar di balik kepungan bayangan kupu-kupu lawan, sementara itu telapak tangan kirinya melancarkan sebuah bacokan ke sisi kiri. Waktu itu, Teng Bok Kong sedang berdiam di sisi kiri sambil menonton jalannya pertarungan, melihat kejadian tersebut, dia mengira KHO Beng hendak membokongnya. Sambil membentak keras, senjata kupu-kupunya disodok ke depan keras-keras, lalu berbalik mengancam ubun-ubun KHO Beng. Siapa tahu pada saat yang bersamaan inilah KHO Beng membalikan telapak tangan kirinya langsung menghantam iga kanan Liok Chiang. Waktu itu Liok Chiang sudah merasakan gelagat tidak menguntungkan, begitu serangannya mengenai sasaran kosong, belum sempat dia berbuat sesuatu, desingan angin tajam tau-tau sudah mengancam bahu kirinya. Berada dalam keadaan seperti ini, buru-buru dia membalikan badannya, sementara senjata kupu-kupunya dengan jurus kupu-kupu terbang bayangan menari menyodok keluar dengan sekuat tenaga. Siapa tahu pada saat itulah Teng Bok Kong melancarkan pula serangannya, dalam kondisi sama-sama menyerang dengan kecepatan tinggi, menanti mereka berdua sama-sama menyadari kalau senjata mereka bukannya mengancam tubuh lawan sebaliknya malah menghantam teman sendiri, keadaan sudah terlambat. Kriye Engga si tengah benturan keras, Liok Chiang serta Teng Bok Kong sama-sama tergetar mundur satu langkah, kedua belah pihak sama-sama merasakan lengan kanannya lindu dan kesemutan, nyaris senjata mereka terlepas dari tangan. Sementara itu, KHO Beng masih berdiri tenang di posisinya semula, malah sambil tertawa dingin jengeknya, jurus Panglima Langit kembali ke pangkuan yang barusan kugunakan merupakan satu di antara 36 gerak perubahan yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goan Buboh, bila kalian berdua menginginkan kitab itu, apa salahnya kalian mulai belajar sejak kini Liok Chiang serta Teng Bok Kong terperanjat sekali sampai paras mukanya berubah, sambil mementahnya Ringsan serentak bersiap-siap menyerang kembali. Tapi sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba Teng Soat Leng Chu berseru keras, Teng tua, Liok tua, hentikan dulu serangan kalian Leng Chu, apa maksudmu seru Teng Bok Kong tercengang? Aku rasa kesempatan baik buat kita masih banyak, buat apa mesti menyerempet bahaya dengan percuma pada hari ini? Apalagi kerepotan yang datang dari luar lembah sudah cukup memusimkan kepalanya, Aoyoko Tambundur saja begitu selesai berkata, tubuhnya segera melesat keluar dari gua dengan kecepatan tinggi. Liok Chiang serta Teng Bok Kong tidak banyak bicara lagi, serem tak mereka turut mengundurkan diri dari dalam gua. Medadak KHO Beng membentak dengan kening berkerut, mau kabur kemana kali ya dia menggerakkan badannya siap melakukan pengejaran. Tapi Chiang Siang Kun segera menghalangi siapnya itu sambil berseru, KHO Sau Hiap, mau tak mau terpaksa KHO Beng harus menghentikan langkahnya, lalu bertanya dengan kening berkerut, Nona Chiang, mengapa kau menghalangi niatku Hoshio Dagingan Jin sedang bertarung melawan kawanan jago di luar lembah? Apa salahnya Sau Hiap membebaskan mereka untuk kali ini saja? Bagi kita yang penting adalah memukul mundu lebih dulu. KHO Beng manggut-manggut, ia mengalihkan pandangan matanya keluar gua, saat itu Teng Soat Lengcu bersama Liok Chiang dan Teng Bok Kong telah kabur entah kemana. Maka KHO Beng meminta kepada Kim Kong Sampian agar tetap menjaga dalam gua, sementara ia sendiri segera bergerak menuju keluar lembah dengan kecepatan tinggi. Dugaan Hap Pukim memang benar, di luar lembah telah muncul enam puluhan jago yang terdiri dari aneka macam manusia, diantaranya meliputi jago-jago dari pelbagai perguruan besar serta kaum sesat. Sementara itu si Hoshio Dagingan Jin malah berdiri di mulut lembah sambil berkata dengan lantang, Bila kalian bersedia memberi muka kepada aku si Hoshio pada hari ini, harap segera mengundurkan diri sekarang juga, harap segera mengundurkan diri sekarang juga, kalau tidak, silahkan mencoba UTK menyerbu ke dalam, asal aku si Hoshio bisa dikalahkan, lembah hati Buddha akan menjadi tempat kediaman kalian. Sui Cuncu dari Syao Lin Pei segera tampil ke depan, lalu berkata dengan suara dalam, kita sebagai murid Buddha seharusnya bila Taisu berpikir demi kepentingan umat persilatan, mengapa kau malah berpihak kepada kaum durjana? Hoshio Dagingan Jin tertawa. Walaupun kita sama-sama sebagai murid Buddha, bukan berarti kita mesti bersahabat, aku si Hoshio tak akan diterima di kuil kecil, apalagi di kuil besar macam Syao Lim si, oh oh, rupanya aku si Hoshio tak berakal diundang ke sana. Toya suka bergurau selakim Cuncu dari Syao Lin Pei sambil tertawa, walaupun kuil Syao Lim si sangat besar, rasanya kami tak akan mampu menampik kehadiran Taisu, asal saja Taisu senonoh dan berminat, pintu gerbang Syao Lim si selalu terbuka untuk kehadiran Taisu. Hoshio Dagingan Jin tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 Hoshio Gede, kita tak usah banyak bicara lagi, itu dia, yang bersangkutan telah datang, bila ada persoalan lebih baik dibicarakan sendiri dengannya, biar aku si Hoshio menjadi saksi saja. Habis berkata dia menyingkir ke samping dan ujarnya kepada KHO Beng sambil tertawa, untungkah segera keluar, kalau tidak, mungkin mereka bakal naik darah, buru-buru KHO Beng memberi hormat seraya berkata, terima kasih banyak atas bantuan Taisu telah melindungi kami, budi kebaikan itu tak akan buah ampu, eh lupakan Hoshio Dagingan Jin segera tertawa, sudah, jangan banyak berbicara dulu, yang penting kau harus mengusir pergi orang. Orang itu lebih dulu KHO Beng mengiakan dan menjura lagi dalam-dalam, setelah itu dia baru mengalihkan pandangan matanya ke arah para jago sambil berkata, berita yang kalian peroleh benar-benar amat cepat dan luar biasa, bolehkah aku tahu karena urusan apakah kalian datang ke Maritiani Taisu, Ketua Gobi Pei segera berkata dengan suara dalam, sejak mendapat surat hui imtiap dari si Chu, di mana dikatakan si Chu hendak memberi penjelasan kepada seluruh umat persilatan, sayang kami tidak mengetahui jejak si Chu, maka begitu ku dengar bahwa si Chu berada di sini, berbondong-bondong kami datang kemari dengan harapan bisa peroleh penjelasan dari si Chu KHO Beng jadi tertegun, segera serunya, ucapan Taisu benar, benar membingungkan hati orang, kapan sih aku telah menyebar hui imtiap bukankah si Chu sendiri yang menyebarkan kartu undangan tersebut, kenapa kau menyangkalnya kembali kata Tian itu Taisu sambil berkerut kening, untung saja aku masih menyimpan baik-baik kartu tersebut, kalau tidak orang tentu menganggap aku membuat alasan yang bukan-bukan, mana kartu undangannya, bolehkah dipinjamkan sebentar kepadaku kata KHO Beng sambil mengulurkan tangannya, dari dalam sakunya Tianit Taisu mengeluarkan selembar kartu berwarna merah, lalu serunya, sambutlah si Chu ketika tangannya diayunkan, kartu tersebut segera meluncur ke hadapan KHO Beng bagaikan sekuntum awan merah. KHO Beng mengebaskan ujung bajunya pelan-pelan dan menyambut kartu tersebut, ketika dibuka maka terbaca olehnya tulisan yang berbunyi begini, kini aku telah mengetahui asal usulku yang jelas, ayahku adalah Wui Im Cheng Chu dari Hau Chi U, sebagai putaranya, aku pun berkewajiban menuntut balaskan sakit hati orangtuaku. Dulu, peristiwa tersebut timbul gara-gara kitab pusaka Tian Goan Buboh, karenanya akan kuteruskan cita-cita ayahku amarhum UTK menyebar luaskan ilmu sakti tersebut ke seluruh dunia persilatan, tapi hal ini baru bisa diwujudkan bila dalangnya sudah tertangkap, agar umat persilatan mengetahui dengan jelas duduk persoalan yang sebenarnya serta memperbaiki nama baik ayahku di mata orang banyak. Mungkin saja Anda turut terlibat di dalam peristiwa berdarah yang terjadi di perkampungan Wui Im Cheng Tempo dulu, tapi karena aku yakin peristiwa ini merupakan siasat busuk seseorang yang masih bersembunyi di belakang layar, dan aku percaya kalian terkelabui semua oleh perbuatan terkutuknya, maka aku tak akan menyalahkan kalian, sebagai timbal baliknya aku pun berharap kalian pun jangan memusuhi diriku lagi. Di saat perkampungan Wui Im Cheng didirikan kembali nanti, pasti akan ku undang kehadiran semua untuk merayakan bersama peristiwa ini. Adapun waktunya ku tetapkan setengah tahun kemudian, jika takdir menghendaki lain atau terjadi perubahan lain, akan ku kirim surat pemberitahuan tentang perubahan waktu itu, pokoknya aku tak akan membohongi seluruh kolong langit. Bila Anda ingin mengetahui siapakah dalang dari peristiwa berdarah tempoh hari, dia tak lain adalah Dewi Inun, tertanda KHO Beng. Ketika selesai membaca tulisan itu, KHO Beng segera teringat kembali dengan perkataan si unta sakti berpunggung baja yang katanya hendak menyebar bulim tiap untuk mengangkat kejadian yang sebenarnya dengan cepat. Dia pun menjadi paham apa gerangan yang terjadi, kepada Tianit Taisu katanya kemudian, apakah hanya Taisu seorang yang menerima kartu tersebut? Tidak. Hampir setiap jago atau tokoh kenamaan dunia perselatan mendapatkan kartu tersebut, KHO Beng segera manggut-manggut. Betul, memang aku yang menyebar surat undangan tersebut, tapi waktu yang ku tetapkankan masih setengah tahun kemudian, sebelum waktunya tiba, apa gunanya Taisu memburu kemari Kiong Cheng San dari Istana Naga munculkan diri secara tiba. Tiba dari kerumunan jago, sambil tertawa seram serunya, bocah keparat, kau anggap aku bakal percaya dengan siasat mengadu dombamu itu sejak ku terima kartu undangan tersebut, hingga kini sudah tiga orang rekan perselatan yang tewas oleh kedele maut, aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya siapakah pembunuh keji itu KHO Beng mendengus dingin, HMMM, selama setengah bulan terakhir, aku belum pernah turun gunung barang setengah langkah pun, dari mana aku bisa tahu siapakah pembunuh yang sebenarnya HMMM, kau anggap aku masih gampang dikelabui? Sudah dua kali kau memberi keterangan tentang wajah asli si kedele maut, bila tiada hubungan apapun dengan kedele maut, siapa yang mau percaya benar, aku memang mempunyai hubungan dengan kedele maut, tapi aku tak tahu siapa yang melakukan pembunuhan di mana-mana, aku minta waktu tiga bulan untuk menyelidiki persoalan ini, sampai waktunya pasti akan ku beri keterangan yang jelas mengapa harus menunggu sampai tiga bulan. Asalku bekuk dirimu sekarang juga, aku yakin kedele maut pasti akan menghantarkan diri sendiri masuk perangkap. Begitu ucapan tersebut diutarakan, para jago segera menangapi dengan penuh huapan emosi. Melihat keadaan tersebut, KHO Beng segera berkata, bila kulihat dari keadaan saat ini, tampaknya saudara sekalian tak mau menyudahi persoalan tersebut hingga di sini saja tindak tanduk si cu sangat mencurigakan, tak aneh bila memancing rasa gusar umat perselatan kepadamu. Tian Itta Isu berkata, menurut pendapatku, lebih baik si cu menyerahkan diri saja UTK di belenggu, bila semua kecurigaan sudah dibikin jelas, si cu pasti dibebaskan lagi, KHO Beng segera tertawa dingin, jengeknya, sekalipun aku setuju, belum tentu pedang di bahuku serta serasang tanganku ini bersedia menuruti anjuranmu itu dengan suara menggeledek Kiong Cheng San membentak, kalau toh ingin berkelahi, buat apa banyak bicara terus. Aku bersedia UTK bertarung dulu melawanmu sambil berkata ia segera mempersiapkan senjatanya dan bergerak maju ke muka. Kiong Tai Hiap, apakah kau yakin bisa menang EJKHO Beng SG suara dingin? Kiong Cheng San tertawa seram, heeh, 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 bocah keparat, aku mau berkelahi melawanmu sudah merupakan suatu kehormatan bagimu. Bagus sekali KHO Beng tertawa pula dengan nyaring, terima kasih banyak atas kehormatan yang Kiong Tai Hiap berikan kepadaku, cuma aku pun perlu memberitahukan satu hal kepadamu, yakni aku telah memperlajari ilmu sakti yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goan Buboh, ku harap Tai Hiap jangan marah-marah bila menderita kekalahan nanti begitu ucapan tersebut diutarakan, paras muka Kiong Cheng San segera berubah hebat. Padahal bukan cuma Kiong Cheng San saja, kawanan jago silat lainnya pun ikut terperanjat dibuatnya. Mereka tak tahu apa yang dikatakan KHO Beng itu benar atau cuma gertak sambal belaka. Tapi Kiong Cheng San sebagai jago kawakan yang sudah termasur puluhan tahun lamanya tak berani mengambil resiko besar setelah melihat sikap tenang lawannya. Sementara dia masih termenung dengan perasaan sangsi, mendadak dari kerumunan orang banyak kedengaran seorang berteriak keras, Aku tidak percaya, Kiong Tai Hiapijen kan aku Pua Hosem mencoba UTK membekuk bocah keparat itu di tengah seruan tersebut, terlihat sesosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam arna. Orang itu berwajah merah membara, senjatanya adalah tombak pendek, dia berusia 40 tahunan serta memakai pakaian ringkas warna biru, Orang tersebut tak lain adalah si jago tombak baja Pua Hosem, yang namanya terkenal di kawasan Kang Lam. Kiong Cheng San menjadi kegirangan, buru-buru serunya, bila Pua Lote ingin berebut pahala dengan ku baiklah, biar aku mengalah lebih dulu, cuma ku harap kau bertindak lebih berhati-hati lagi, Pua Hosem tertawa bergelak, Haaah, 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 tak usah khawatir, aku orang si Pua tak akan percaya dengan obrolan setannya, kemudian sambil menatap KHO Beng lekat-lekat, bentaknya keras, bocah keparat, biar aku yang mencoba lebih dulu kemampuan ilmu sakti Tian Goan Bu Bohmu sambil bergendong tangan KHO Beng maju ke muka, lalu katanya dingin, bagus sekali, biar ku coba kemampuanmu dengan mengandalkan sepasang tangan, dengan kosong, berbicara sampai di situ, orangnya telah berdiri persis di hadapan Pua Hosem, agaknya si tombak sakti Pua Hosem sudah tak sabar lagi, senjatanya segera diputar kencang, lain saat tampak sekilas cahaya hitam meluncur ke muka dan langsung menusuk lambung KHO Beng. Melihat datangnya ancaman itu, KHO Beng mendengus dingin, sebuah ayunan tangan menyambar ke muka menyongsong datangnya ancaman lawan, hampir bersamaan maju lagi tiga langkah ke depan. Ternyata ketiga langkah kakinya ini luar biasa sekali, bukan saja dapat menghindari tusukan tombak lawan, lagi pula tenaga pukulannya menjadi mengarah persis pada sasaran, mula-mula Pua Hosem tertegun, ia tidak mengerti apa kegunaan dari serangan lawan. Sebab menurut pengalaman, pada umumnya pada jurus serangan dari perguruan manapun, selalu mengarah langsung kepada sasaran yang dihadapi, tidak seperti jurus serangan yang dengan unakan lawannya sekarang, bukan tubuh lawan yang dituju, sebaliknya menghantam ke sisi lain. Sementara ia masih tertegun, angin serangan yang amat tajam telah menyambar ke atas badannya, dalam keadaan begini, terlambat sudah baginya UTK menghindarkan diri. Bluaaam tubuhnya segera terhajar telak sampai mencelat sejauh tiga kaki lebih dan jatuh terguling di atas tanah, untuk berapa saat lamanya orang itu tak mampu merangkak bangun kembali. Dalam satu gebrakan seorang jago silat kenamaan sudah dibikin keok, bukan saja para jago dibuat terkesiap, sampai si hwasyo daging anjing pun ikut terbelalak dengan wajah melongo, sampai beberapa saat lamanya ia tak mampu berkata-kata. Sesungguhnya memang disinilah letak keluar biasaan serta keampuhan ilmu silat Tian Goan Buboh dibandingkan dengan ilmu silat aliran lain. Pukulan yang dilancarkan selalu mendahului langkah kaki, tapi justru menciptakan suatu kerjasama yang amat serasi, bukan saja membuat musuh susah menghindarkan diri, bahkan pada hakikatnya tak bisa diduga sebelumnya. Berhasil merobohkan P.O. Hosem dalam satu gebrakan, K.H.O. Beng segera memandang sekejap ke arah kawanan jago lainnya, lalu berkata, siapa yang ingin memberi petunjuk lagi para jago saling berpandangan sekejap tanpa berkata-kata, suasana sangat hening. Mendadak Kim Cuncu dari Siao Lin Pei memutar toyanya seraya berkata, jurus serangan dari Sao Si Chu memang sangat hebat, tapi aku bersedia UTK mencoba kemampuanmu yang lihai itu. Apakah Tai Su ingin mencoba satu pukulan saja? Tanya K.H.O. Beng dingin. Y.A.A., aku memang berniat mencoba tenaga dalammu, aku rasa satu pukulan pun sudah dapat melihat kemampuan yang kau miliki bagaimana menang kalah telah diketahui Kim Cuncu segera tertawa seram, H.A.A., H.A.A., H.A., asal Si Chu dapat mengungguli diriku, P.I.N.C.N.G. akan segera mengundurkan diri dari sini bersama segenap rekan persilatan yang ada. Tidak sungguhkah perkataanmu itu tentu saja, perkataan yang telah ku ucapkan pasti akan ku taati, hanya aku takut Si Chu tak mampu mengungguli diriku bila aku tak mampu mengungguli dirimu, tentu saja aku akan menyerahkan diri kepada kalian bagus sekali, nah, Si Chu harus bersiap sedia, tunggu sebentar tukas K.H.O. Beng mendadak. Masih ada urusan lain bila aku beruntung bisa menang, masih ada sebuah permintaan lain yang ku harap dikabulkan, apa permohonanmu orang-orang yang lain boleh pergi, tapi K.I.N.G. tai hiap dari istana naga tak bisa angkat kaki begitu saja mula-mula Kim Chun Chu kelihatan tertegun, lalu sambil mendengus serunya keras-keras, permintaanmu ini kelewat kebangetan sambil mendengus dingin, K.I.N.G. Ceng San berseru pula, hei bocah keparat, dalam hal apa kau bisa tertarik denganku, tua bangka celaka. Kau masih ingat dengan kematian L.I.S.M. seru K.H.O. Beng dengan wajah sedingin es K.I.N.G. Ceng San kelihatan agak tertegun, menyusul kemudian katanya sambil tertawa seram, L.I.S.M. mati karena disiksa gara-gara lahnya menyaru sebagai kedele maut, jelas terbukti kalau dia adalah komplotan si iblis keji itu. Kini kau hendak membalaskan dendam bagi kematiannya, kalau memang begitu kenapa kau menyangkal tak ada hubungan dengan mereka dengan suara lantang, K.H.O. Beng segera berseru, tahukah kalian, siapa sebenarnya si kedele maut itu, aku memang ingin tahu seru Kim Cuncu dengan wajah berubah. Sepatah demi sepatah kata K.H.O. Beng segera berseru, dia tak lain adalah enci kandungku, K.H.O. Yang Ciu begitu pengakuan tersebut diucapkan, kawanan jago tersebut jadi amat terkesiap. Sekarang duduknya persoalan sudah jelas, tapi mereka tak mengira kalau putra-putri Hwi Im Cengcu belum mati dalam peristiwa berdarah tempoh hari dengan suara keras Kiong Ceng San segera berteriak, saudara sekalian, apalagi yang kita nantikan? Kalau bocah keparat ini tidak kita bunuh sekarang juga, setengah tahun kemudian, mungkin tiada jago perselatan yang bisa lolos dari ancaman mautnya begitu teriakan tersebut berkemandang, suasana jadi sangat gaduh sekali. Hwesio daging anjing yang selama ini cuma mengikuti perkembangan tersebut dari sisi arna, tiba-tiba ikut berkata dengan kening berkerut, aku tidak mengira kalau duduk persoalannya begitu rumit dan kacau, tapi bersediakah kalian semua mendengarkan sepatah dua patah kata dari ku? Tai Su punya pendapat apa? Tanya Kiong Ceng San ku harap pertarungan ditunda pada hari ini, karena saling membunuh hanya merugikan umat persilatan, lagi pula melanggar ajaran Buddha, oleh sebab itu aku keberatan dengan terjadinya peristiwa macam begini, Omi Tohut Tianit Tai Su segera memuji keagungan Buddha, taknya Natoyo bisa mengucapkan kata-kata semacam itu, apakah kau tidak berpihak kepada golongan kami Hwesio daging anjing mengjeleng? Tidak, aku si Hwesio tidak berpihak kepada golongan manapun, aku cuma berharap bisa meliapkan bencana besar ini, aku rasa, aku Hwesio dapat mencegah sobat kecil ini UTK melakukan pembunuhan lebih lanjut, aku rasa bocah keparat itu enggan menuruti nasihat orang, toh ilmu sakti telah dipelajari jengek Yong Ceng San Sinis. Hwesio daging anjing segera berpaling ke arah KHO Beng, lalu ujarnya pelan, bersediakah si Chu untuk memberi muka kepadaku dengan menuruti nasihatku Boampoe pasti akan menerimanya dengan senang hati sahut KHO Beng cepat. Mendengar itu, Hwesio daging anjing segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 sobat kecil KHO telah bersedia memberi muka kepadaku, bagaimana dengan saudara sekalian Tianit Taisho termenung sambil berpikir berapa saat? Akhirnya dia pun berkata, Baiklah, tapi cuma kali ini saja, biar begitu aku tetap berharap kepada Sau Hiap untuk menentukan waktu pertemuan dan tempatnya, tak usah ditentukan tempat serta waktunya selah KHO Beng dingin. Sekarang juga aku dapat katakan kepada kalian bahwa Bui Chiampoe yang kalian jumpai di tengah jalan pada 20 tahun berselang bukan Bui Chiampoe yang asli, Bui Chiampoe yang asli masih merawat lukanya di dalam gua. Kitab pusaka Tian Goan Buboh juga berada di tangan Bui Chiampoe bahkan sudah dibuatkan salingannya buat para Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar, sayang sekali para Chiang Bun Jin dari partai-partai besar telah terkecoh oleh siasat busuk orang lain sehingga mengira ayahku telah mempermainkan mereka? Sungguh perkataanmu itu tanya Tiani Taishu dengan perasaan bergetar keras. Aku berbicara sejujurnya mengapa tidak kau undang Bui Toyo sekarang juga agar semua persoalan menjadi terang Bui Chiampoe masih membutuhkan waktu satu bulan UTK menyembuhkan luka yang dideritanya, sampai waktunya beliau pasti akan bertemu dengan saudara sekalian sekarang siapakah dalang dari rencana busuk ini? Tiba-tiba Kiong Cheng San bertanya pula. Dewi Innu dengan perasaan tercengang Tiani Taishu berseru, rasanya belum pernah ku dengar tokoh perselatan yang bernama begitu tiba-tiba Wesyo Dagingan Jin berkata pula sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tiani, apakah kau mengetahui tentang peristiwa berdarah yang menyangkut partai kupu-kupu pada seratus tahun berselang dengan perasaan keheranan Tiani Taishu berdiri tertegun, kemudian sahutnya, partai kupu-kupu, kupu-kupu indah terbang berpasangan, darah bercucuran melanda dunia persilatan, air matel bercucuran bagaikan sungai, tulang berserakan bagaikan bukit, pernah kau dengar tentang baik syair tersebut, berubah hebat paras muka Tiani Taishu, serunya tertahan, jadi partai kupu-kupu sungguh-sungguh telah muncul kembali di dalam dunia persilatan. IAA jawab Wesyo Dagingan Jin serius, barusan mereka ikut datang kemari, buat apa aku si Wesyo membohongi dirimu tiba. Tiba Tiani Taishu mengulapkan tangannya kepada para jago sambil berseru, hayo berangkat dengan cepat ia memohon diri kepada Wesyo Dagingan Jin, lalu tergesa-gesa mengundurkan diri keluar lembah. Di antara kawanan jago yang hadir, mereka yang berusia agak lanjut mungkin mengetahui sedikit tentang masalah yang dibicarakan, sebaliknya yang masih muda usia malah dibikin kebingungan. Tapi melihat semua orang sudah beranjak pergi, tentu saja mereka harus angkat kaki pula. Maka suatu pertarungan yang sesungguhnya hampir meletus, seketika hilang lenyap tak berbekas. KHO Beng sendiri pun merasa kebingungan, sambil mengawasi kawanan jago yang mengundurkan diri dari situ, ia berdiri termangu-mangu. Sesaat kemudian, pemuda itu baru memberi hormat kepada Wesyo Dagingan Jin, sambil katanya, bolahkan aku tahu NAA besar Tai Suhwesyo Dagingan Jin tertawa bergelak. Haaah, 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 aku si Wesyo tak punya julukan apa-apa, mungkin lantaran kegemaranku adalah Dagingan Jin, maka semua orang menyebutku si Wesyo Dagingan Jin, ooooh, rupanya Kiutin Sin Cheng, pendeta suci penolong jagad. Aku yang muda bernama KHO Beng, siampu eebolahkah aku tahu partai macam apakah partai kupu-kupu itu Wesyo Dagingan Jin menghelana pas panjang, sebenarnya partai tersebut merupakan suatu perguruan yang paling istimewa di dalam dunia persilatan pada seratus tahun berselang, perguruan ini tidak bisa disebut partai lurus tapi juga bukan partai sesat. Adapun senjata andala dari anak muridnya adalah panci kupu-kupu, kepandean silat mereka berasal dari kitab pusaka Tian Goan Buboh ilmu silatnya bersumber dari kitab pusaka Tian Goan Buboh tanya KHO Beng dengan perasaan terkesiap, tapi menurut apa yang Bu Ampue serta Domi Ciam Pue ketahui, isi kitab pusaka Tian Goan Buboh hanya terdiri dari ilmu pukulan serta ilmu pedang wah, kalau soal itu mah aku tidak ketahui, semenjak kehilangan kitab pusaka Tian Goan Buboh pada seratus tahun berselang, pihak partai kupu-kupu telah mengirimkan jagonya UTK melakukan pencarian di seluruh dunia, dunia persilatan seakan-akan diobrak abrik pakaruan, jumlah korban yang tewas gara-gara peristiwa itu tak terhitung jumlahnya. Keadaan waktu itu sungguh mengerikan sekali, pokoknya darah seperti menganak sungai dan mayat bertumpuk bagaikan bukit. KHO Beng merasakan hatinya bergetar keras, setelah termangu-mangu beberapa saat, dia bertanya kembali, bagaimana selanjutnya akhirnya peristiwa itu mengejutkan tiga dewa dunia persilatan, tampaknya ketiga tokoh sakti ini merasa tak senang melihat berlangsungnya peristiwa itu, maka mereka bertiga turun tangan bersama dan mengundang ketua dari partai kupu-kupu untuk bersuah di tebing hati sedih, setelah menghela nafas panjang, terusnya, dalam peristiwa tersebut, boleh dibilang tiga dewa telah kehabisan seluruh kekuatannya dan mati semua kepandayan macam apakah yang diandalkan ketua partai kupu-kupu tanya KHO Beng Keheranan. Tentu saja ilmu kupu-kupu terbang berpasangan, senjata kupu-kupu yang berada di ujung senjatanya terbang melayang, satu berubah menjadi dua, dua berubah menjadi empat, dan lebih hebat lagi senjata tersebut khusus dipakai UTK menjebol pertahanan Hawa Hikang Orang. Walaupun tiga dewa telah mengeluarkan segenap kemampuan silat yang dimilikinya, namun tak berhasil meloloskan diri dari ancaman tersebut, dalam keadaan terdesak akhirnya mereka memutuskan UTK beradu jiwa dengan ketua partai kupu-kupu. Akhirnya, ketua dari partai kupu-kupu juga tewas di bawah tebing hati sedih, sebaliknya tiga dewa pun kehilangan tenaga dalamnya sebesar 50 tahun hasil latihan, sejak kembali ke pulau Bongli itu, kekuatan tersebut tak pernah pulih kembali, sejak partai kupu-kupu mengundurkan diri dari dunia persilatan, dalam dunia Kang Ho pun tak pernah kelihatan lagi jejak dari tiga dewa itu. KHO Beng termenung berapa saat lamanya, kemudian ia baru berkata, apakah Ciam Pue yakin kalau dua orang kakek berbaju ungu tadi adalah anggota perguruan kupu-kupu? Aku yakin penglihatanku tidak salah jawab Hoseo Daging Ajing dengan wajah serius. Kembali KHO Beng termenung sejenak, lalu ujarnya dengan ada bersungguh-sungguh, Bu Ampue ingin memohon bantuan, apakah Ciam Pue bersedia UTK mengawalkan ada urusan apa Bu Ampue ingin meninggalkan tempat ini selama berapa hari, tapi Bu Ciam Pue sedang mengobati lukanya sekarang dan membutuhkan satu bulan lamanya sebelum kembali seperti sedia kala. Walaupun Kim bersaudara adalah orang-orang yang setia kawan dan bisa dipercaya, namun berhubung tenaga dalam yang mereka miliki sangat terbatas, rasanya sulit UTK menghadapi serangan musuh tangguh, sebaliknya keempat orang anak buahku sangat liar dan susah dikendalikan, oleh karena itu aku ingin mohon bantuan Ciam Pue agar bersedia menjaga di tempat ini selama satu bulan lamanya, mendengar perkataan tersebut, si hwasyo daging anjing segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 ku kira persoalan apa yang kau minta, kalau soal menjaga bui sudah sepantasnya ku terima, apalagi melindungi keselamatan rekan sendiri. Tapi kau hendak pergi kemana terus terang saja Ciam Pue, Bo Am Pue ingin secepatnya pergi mencari Dewi Inu, ingin ku ketahui manusia macam apakah dirinya itu kau tahu berada di mana di atanya si hwasyo agak tertegun. Bu Ciam Pue telah menerangkan alamatnya kepada aku, justru karena itu Bo Am Pue harus secepatnya berangkat ke sana, sebab aku takut ia sudah keburu melarikan diri lebih dulu, bagus, bagus sekali, orang-orang yang lain boleh kau bawa semua kata hwasyo daging anjing sambil tertawa, tempat ini serahkan saja kepada aku si hwasyo seorang, asal yang datang bukan tiga dewa, aku percaya masih mampu UTK menghadapinya, kalau begitu Bo Am Pue akan berangkat sekarang juga, kelewat banyak malah kurang leluasa, Bo Am Pue hanya akan mengajak keempat orang anak buahku saja, sedang Kim bersaudara serta Nona Chin biar tetap tinggal di sini, paling tidak kata isu membutuhkan juga beberapa orang pembantu bagiku sih tak ada usul lagi. Terserahlah maumum maka KHO Beng pun masuk kembali ke dalam buah UTK berpamitan dengan Kim bersaudara serta Chin Sian Kun, lalu dengan mengajak rumang berempat segera berangkat ningalkan lembah berhati Buddha, langsung berangkat menuju ke bawah bukit seratus kaki, Fajar baru menyingsing. Pintu gerbang sebuah gedung bangunan yang besar, terletak di lembah Tian Simkok bukit Tian San pelan-pelan dibuka lebar. Dari balik pintu gerbang yang terpentang lebar, muncullah serombongan kereta Buddha yang semuanya membawa barang yang bertumpuk-tumpuk, setiap kereta dikusiri oleh seorang lelaki berbaju hitam dan seorang dayang berbaju hijau. Tapi anehnya mereka bukan turuni bukit, sebaliknya malah bergerak menuju ke atas bukit. Puluhan manusia itu berjalan dengan mulut bungkam, malah berulang kali mereka berpaling serta memperhatikan bangunan perkampungan itu dengan perasaan berat hati. Menanti rombongan manusia itu makin lama semakin menjauh, mendadak berkobarlah api yang membakar perkampungan tersebut, menyusul kemudian tampak dua orang nona muda berbaju merah berlarian ke sana kemari dengan membawa obor UTK membakar bangunan di sana. Si nona yang berusia agak lanjut segera lari menuju ke balik pintu perkampungan setelah membakar bangunan tadi, mengawasi api yang berkobar sampai menjulang ke angkasa, ia berkata sambil menghela nafas panjang. A-A-A-I, sebuah bangunan rumah yang begitu megah, ternyata harus dimusnahkan dengan begitu saja, kasihan dengan jerih payah nona selama puluhan tahun, akhirnya mesti ludes dengan begitu saja, si nona berbaju merah yang berada di belakangnya, segera menjawab sambil tertawa, Enci Kiyok Jiu, inilah yang disebut hilang yang lama datang yang baru, nona sendiri tidak merasa bersedih hati, buat apa kau berkeluh kesah seorang diri bukan begitu maksudku, paling tidak sudah belasan tahun lamanya kita berdiam di sini, siapa yang tak pedih hatinya melihat bangunan yang begitu megah harus musnah menjadi abu. Hai, Hang Eng, masa kau tidak melihat nona sendiri sempat menyekai rematanya sewaktu pergi meninggalkan bangunan tersebut semalam kembali Hang Eng tertawa terkekeh-kekeh. Kalau aku mah tak akan risau, sebab memang kejadian ini apa boleh buat, dirisaukan juga tak ada gunanya sambil berkata ia segera menyulut pintu gerbang dengan obor di tangannya, dalam waktu singkat pintu itu pun terbakar dengan hebatnya. Menanti kobaran api sudah merata dan membakar semua benda yang dijumpainya, Kiyok Jiu baru membuang obor tersebut seraya berkata, sekarang kita harus menanti di sekitar sini, coba dilihat apa benar musuh kita akan datang. Aku tak percaya kalau perhitungan nona bisa begitu tepat. Kata Hang Eng curiga. Perhitungan nona selalu tepat rasanya belum pernah meleset barang sekalipun, kecuali kedatangan situ abu yang amat tiba-tiba tempoh hari, sehingga menimbulkan bibit bencana kebakaran yang berlangsung pada hari ini. Sembari bercakap-cakap mereka berdua segera memasuki hutan yang lebat di tepi perkampungan yang terbakar itu. Tak sampai sepenanak nasi kemudian, tiba-tiba dari bawah bukit sana muncul lima sosok bayangan manusia yang bergerak menuju ke perkampungan itu dengan kecepatan tinggi. Di antara kelima orang itu, seorang di antaranya adalah pemuda berbaju putih, sementara empat orang lainnya adalah lelaki kekar berwajah bengis. Tak kala tiba di depan perkampungan dan menyaksikan api yang berkobar membakar seluruh bangunan, pemuda itu segera menghentak-hentakan kakinya ke tanah sambil menghela napas panjang. A-A-A-I, kedatangan kita ternyata masih terlambat juga satu langkah. Tak salah lagi, orang ini tak lain adalah KHO Beng yang datang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan alamat tersebut dari Bui Lojin. Agak tertegun rumang berseru, asap tebal masih mengepul dari seluruh perkampungan, tampaknya kebakaran ini belum lama berlangsung, Jangan-jangan sudah ada orang yang mendahului kita sampai di sini dan bertarung sengit melawan mereka? Tidak mungkin. KHO Beng menggeleng, kecuali kita, orang yang mengetahui Dewi Indu masih jarang sekali, sudah jelas pihak kelawan telah menduga akan kedatangan kita MKA sebelumnya membakar perkampungan ini lebih dulu, sayang, sayang, Gumam Hapukim. Apanya yang sayang mulim bertanya? Padahal sekalipun hendak angkat kaki, bukan berarti seluruh perkampungan harus dibakar, coba kalau bangunan rumah tersebut diberikan kepada kita, wah, pasti nyaman sekali, apanya yang nyaman? Kata mulim tertawa, terpencil sendirian di tengah bukit yang jauh dari keramaian manusia, andai kata benar-benar diberikan kepada ku pun, belum tentu akan ku terima. Sudah, sudahlah, kalian jangan ngacau beloh melulu tukas KHO Beng segera. Kini kita sudah kehilangan jejak, berarti selanjutnya kita harus membuang banyak waktu dan tenaga lagi UTK menemukan jejak mereka. Cukong, kami seperti mendengar ada suara manusia dari balik hutan sana dengan perasaan terkejut KHO Beng memasang telinganya sambil memperhatikan dengan seksama, betul jua, ia seperti mendengar ada suara orang tertawa. Cepat-cepat dia memberi tanda dengan keripan macu kepada anak buahnya, lalu berbisik. Memang mencurigakan sekali kehadiran anak gadis di tengah bukit yang sepi macam begini, mari kita lakukan pencarian secara pelan-pelan, tapi kalian jangan turun tangan secara gegabah, sebelum orang itu adalah musuh kita siapa tahu belum habis perkataan itu diucapkan, suara tertawa kedengaran makin lama semakin jelas, lalu tampaklah dua orang gadis munculkan diri dari balik hutan dan langsung mendekati KHO Beng. Menyaksikan munculnya darah-dara muda itu, KHO Beng merasa agak tertegun, sebab bukan saja kedua orang itu memiliki paras muka yang cantik jelita, tindak tanduknya pun sangat wajar, seakan-akan di sekitar sini sana tiada orang lain. Agaknya kedua orang Nona pun telah melihat KHO Beng serta rombongannya berada di situ, buru-buru mereka berseru, ah-ah-ah-ah-ah, tidak disangka di tempat ini masih ada orangnya, mari kita pergi ke bagian lain saja cepat-cepat KHO Beng memburu maju ke depan dan memberi hormat. Katanya, bolahkah aku tahu siapa nama Nona berdua Sinona berbaju merah yang agak mudah segera menjawab, aku bernama Hang Eng, dia adalah ciciku bernama KHO Beng. Rupanya Nona KHO Beng serta Nona Hang Eng, dimanakah kalian berdiam mau apa kau menanyakan alamat kami seru Hang Eng sambil menjebikan bibirnya? Nona salah paham, maksudku hanya ingin bertanya apakah kalian berdua sudah lama berdiam di sini KHO Beng. Manggut-manggut, benar, kami memang berdiam di desa keluar gali, di belakang gunung sana, tapi UTK apa kau menanyakan persoalan ini kalau begitu tolong tanya, apakah Nona kenal dengan orang-orang yang semula berdiam di dalam perkampungan yang terbakar sekarang? Siapa bilang tak kenal sahut Hang Eng sambil berkerut kening? DLU kami malah sempat berdiam di sini mencorong sinar terang dari balik matu KHO Beng. Sesudah mendengar perkataan itu, segera ujarnya, Oh 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 oh, bersediakah Nona memberitahukan kepadaku siapa nama majikan di sini? Sebetulnya tempat ini bernama Bue Ewan. Pemiliknya adalah seorang perempuan, apakah dia bernama Dewi Inu Desak KHO Beng lebih jauh? Benar apa sebabnya perkampungan ini sampai terbakar kunon? Semalam telah datang beberapa orang penyamun yang membakar ludas bangunan gedung di sini lantas bagaimana dengan pemilik gedung ini tanya KHO Beng agak tertegun. Sudah pergi? Ia sudah pergi menjelang fajar tadi, malah mereka sempat meminjam tali temali dari kami, tahukah kalian kemana perginya KHO Beng menjeleng? Ia tidak mengatakan kepada kami, waktu itu kami pun belum bangun maka tak sempat UTK bertanya padanya lantas dari manakah Nona berdua tahu kalau Bue Ewan telah kedatangan kawanan perambok seru pemuda itu tercengang. KHO Beng segera tertawa cekikikan. Kenapa Kongcu begitu bodoh? Sebelum pergi mereka tentu akan membicarakan persoalan ini dengan ayahku, api berkobar dengan begitu besar, masa ayah kami tidak tahu kemana mereka telah pergi kalau soal itu mah tidak ku ketahui KHO Beng benar-benar merasa amat kecewa, buru-buru dia datang ke situ namun hasilnya nihil, dia tak mengira begitu cepat musuhnya angkat kaki dari tempat tersebut. Sementara ia masih termenung memikirkan persoalan itu, Hangeng telah berkata lagi, Kongcu, kalau sudah tak ada urusan lagi, kami kakak beradik ingin mohon diri lebih dulu terima kasih banyak atas petunjuk nona buru-buru KHO Beng menjura UTK memberi hormat. Hangeng tertawa, bersama Kyok Jin segera muter badan dan berjalan menuju ke dalam hutan sana dengan termangu-mangu KHO Beng hanya bisa mengawasi bayangan tubuh kedua orang gadis tersebut lenyap di balik pepohonan sana. Tiba-tiba terdengar rumang menjerit kaget, dengan perasaan tertegun hapukim segera menegur, engkau rumang, ada urusan apa aku merasakan hawa sesat pada kedua orang gadis kecil tadi hawa sesat apa tanya molim. Terima kasih telah menonton!